Si Yi Sun Shin dan juga seorang Cloud ya bisa dibilang. Mereka dua hero yang banyak tim sangat bisa dibilang mengandalkan. Nah ini yang aku expect nih mereka sih Ren sudah nge-ban Yi Sun Shin. Kemungkinan besar ya Cloud juga akan di-ban sih kemungkinan besar sekali lagi. Mungkin ya kalau kita melihat juga dari Cloud itu adalah salah satu yang... ...memang sebenarnya menjadi satu hero yang harus diwaspadai. Dengan meta late game yang kebanyakan sekarang ya terjadi untuk semua tim. Benar banget kalau buat meta-meta late game gitu yang perlu diperhatikan adalah... ...yang penting mereka survive early game. Yang berarti survive adalah jangan sampai goal difference-nya terlalu banyak. Perbedaannya antara yang kuat di early game dan juga yang kuat di mengarah pada late game gitu Thalia. Ya harus benar-benar berhati-hati dan memperhatikan network ya. Biar harus tetap balance sampai ya paling gak mid game lah ya. Iya benar banget. Dan Thalia menurut aku ini emang hero yang harus banget di-ban sih. Apalagi kalau mereka mau bermain misalnya 2mm atau gimana. Takutnya goal line-nya itu bisa diculik dengan mudahnya oleh Thalia. Iya dan gak cuma di MDL ya. Di MPL pun Thalia masih 100% di-ban. Jadi untuk yang pemain-pemain di MDL ini juga harus berhati-hati sebenarnya. Iya nah takutnya kayaknya gak orang ngeliat matahari di The Land of Dawn. Iya. Betul, betul. Dan apalagi ya kalau kita lihat dari Akisena dia udah nge-ban menurut Pak Kuito-nya. Mungkin respect banget. Respect untuk ke arah Rhea sendiri ya. Mengeliat juga ini kapasitas dari Pak Kuito sendiri yang memiliki mungkin jab-nya. Continuously Damaged yang dimiliki sama seorang Pak Kuito ini bener-bener painful banget. Terlalu menyakitkan banget buat teman-teman dari Rhea Kisena. Jadi mereka gak mau ambil resiko. Dan ada lagi si Lina salah satu hero yang sebenarnya menurut aku kayak. Mungkin bukan top priority banget ya untuk saat ini. Tapi masih menjadi respect band untuk satu hero ini. Dan ngomong-ngomong soal respect band nih. Si Ren udah respect banget. Mereka nge-ban Digi-nya RRQ. Karena melihat di minggu pertama Digi sering banget dipik oleh RRQ Sena di sini Cimomo. Bener, melihat juga Digi yang bisa menjadi satu counter untuk semua hero CC yang dimiliki sama Siren Esports nantinya. Mereka gak mau ambil resiko. Apalagi Digi dari A24 ini gak terhentikan waktu minggu awal ya. Bener banget. Kompo-nya dengan nanai itu ya bisa dibilang cukup amat sangat baik lah ya. Ngeselin banget gak akan ada yang bisa maju ke area depan. Sisinya gak akan langsung semua. Dan Digi-nya bener-bener di cover habis-habisan gitu loh. Ini yang membuat sedikit sulit sebenarnya. Inilah yang sering aku perhatiin ya. RRQ Sena selalu, hampir selalu ya. Lo gak berani lepas Brody. Mungkin mereka sudah mempelajari cara bermain. Counternya. Counter Brody. Iya dengan area Matilda, dengan area Benedetta juga. Kita tahu Brody memiliki virgin match juga di arah early-nya yang mungkin membuat Brody sekarang bener-bener jadi top priority banget untuk dipik. Dan Siren Esports mereka cukup pede dengan Brody yang mereka ambil. Namun RRQ Sena langsung meng-counternya dengan Benedetta yang kita tahu udah kalau dia udah punya elective final blow. Dia bisa langsung ngincer ke area belakang. Bahkan Benedetta ini adalah salah satu hero yang sulit ditangkap. Iya mobilitasnya sangat tinggi Cikoto. Bener, licin banget sehingga mungkin dia juga pede untuk nge-counter atau bahkan 1v1 situation sama Brody nantinya. Tapi kita gak tahu sih ini apakah Benedetta bakal jungler atau justru di sideline. Itu dia. Biasanya sih Benedetta kadang sukanya di sideline ya untuk sekarang-sekarang ini. Cloud nih harus RRQ pilih menurutku. Iya cloud. Yuzhong juga masih lepas sih untuk sideline mereka. Masih bisa dipik. Untuk RRQ mereka harus fokus mungkin yang bisa nge-burst untuk sekarang ya. Karena Siren eSports sudah pick Uranus. Jadi menurut aku mereka juga harus cari cara atau cari hero yang bisa yakin nge-burst down seorang Uranusnya Siren di sini Cik Momo. Iya Uranus termasuk hero yang udah di buff yang kita tahu memang udah jarang juga sih sebenarnya dilihat. Cuma beberapa akhirnya kita udah ngeliat Uranus yang sebenarnya udah gak terlalu tanky gitu di early-nya. Dan dia tuh item dependable banget. Dia bener-bener harus butuh item defense yang bikin dia bener-bener tanky banget di area depan. So kalau dibawa kalian lihat game Siren mereka masih punya satu hero yang bener-bener bisa sustain buat team fight-nya yaitu Uranus di area depan. Tapi permasalahannya kalau misalnya dari RRQ mereka bisa bermain cepat rotasinya bener-bener bisa dimaksilin di area early. Ini Uranusnya bakalan dibully-bully sih. Jadi mereka dia bisa dibilang kayak gak punya waktu untuk dapetin itemnya. Dan bahkan dia bisa kalah lane nantinya dari satu hero yang mungkin bakal dipink sama Aracusena antara. Kalau misalnya let's say Benedetta yang gak jadi jungler berarti Uranus akan bertemu dari antara Wanwan atau Benedetta-nya. Tapi ini cukup menarik sih menurut aku dimana Aracusena mengamankan seorang Wanwan. Jadi ini menimbulkan pertanyaan ini Benedetta-nya akan ditaruh di mana? Jadi aku gak sabar draftnya untuk kelar sih ini. Iya dan kalau misalnya kita lihat ya Wanwan itu hero yang termasuk sering banget dipik di MDL ini dengan wear rate yang cukup tinggi loh. 82 persen. Ya ini harus menjadi consider juga atau pertimbangan bagi team Sirens Esports untuk lebih menculik atau ngelok ke arah Wanwan sih. Gimana caranya bisa Wanwan ini jangan sampai farmnya terlalu banyak gapnya ya. Karena emang Wanwan dengan wind rate seperti itu aku gak kaget sih karena sangat-sangat reliable, sangat-sangat bisa diandalkan ini Wanwan ini sebenarnya. Oke cloud yang di band nice. Oke cloud di band dan juga dengan alis berarti dia gak mau ada oh magic tambahan ya. Atau mungkin sustain lagi karena Uranus sudah sustain kan. Iya mereka lebih juga mau mengamankan jangan sampai late gamenya si Ren terlalu kuat. Karena sekali lagi alis emang hero scaling, hero late game. Jadi mereka lebih mengecure di darah situ sih. Iya dan. Sekali lagi Yuzhong juga belum di band ini. Yuzhong masih open. Untuk tank-tanknya juga Akai. Mungkin Chou juga bisa keluar di sini. Iya tapi kalau kita lihat Aracusena mereka punya kesempatan untuk ngambil box ya juga sebenarnya kalau mereka mau counter ke arah Uranus. Benar banget. Dan Chou-nya kali ini akan dibuang oleh teman-teman dari Aracusena. Mereka tahu pokoknya Chou-nya ini gak boleh sampai lepas. Gak boleh sampai ada satu hero yang lock yang bisa ngincer ke arah Matilda. Arah Matilda ini mungkin bakal menjadi tumpuan juga buat Aracusena ketika teamfight-nya dibuka. Dia bisa kasih movement speed, dia bisa kasih seal tambahan. Dan dia bisa nolong teman-temannya yang mungkin ketika udah low banget dia punya guiding wind. Betul. Guiding wind-nya untuk bantu Aracusena. Betul banget. Dan damage yang diberikan seorang Matilda juga gak kecil Chimomo. Betul. Dari waves-nya yang kita tahu soul bloom-nya ya. Itu bakal memberi impact juga di arah early. Ya apalagi Matilda di sini juga bisa ya ibarat kata mencuali satu hero core dari Siren setengah circling eagle-nya kan. Yes betul. Jadi sangat amat harus dipertimbangkan juga dan kayaknya Aracusena ini nge-band ke arah Chou juga respect-band sih. Mengingat Rhea kemarin menggunakan Chou dua kali dan seratus persen menang selalu. Iya masih seratus persen juga. Jadi mungkin lebih respect juga ya di sini. Tapi ada Atlas yang dibuang sama Siren. Kita melihat ada satu tank yang mungkin sebenarnya Atlas ini udah gak terlalu populer sih. Iya ibaratnya sama Akai ya. Iya. Bendingan Akai soalnya kayak dengan hurricane dance dia masih bisa high ground-nya kuat gitu kan. Bener banget dan ini menurut aku akan ada yang ambil seorang johet mungkin juga masih open nih. Iya johet masih bisa. Johet untuk sebagai tanker. Yuzhong juga untuk mengisi sisi. Oke apa kan kajak? Oke kajak. Oke kajak. Bisa jadi di sini kajak dipik kalau menurut aku ya mau ngelock Harley. Kan Harley lincah banget tuh. Iya kan? Yes. Oh oke baksianya keluar finally. Ternyata aku salah johet gak mungkin dipilih karena ini di komposisi hero dari arah Arceus Hena juga udah ini fix Benedetta mungkin ke arah sideman. Yes bisa juga tapi tergantung sih. Harley-nya bawa mengisi sisi ini sih sisi jungler iya di Benedetta bakal ditaruh di atas. Dan mereka butuh oke satu tank sebenarnya tapi Matilda ya bisa dijadiin tank juga sih. Jadi mungkin satu support kalau mereka mau tapi di sini udah ada tiga magical hero untuk tim Arceus Hena. Mungkin untuk dari sisi item Matilda bakal lebih ke arah defensif tapi udah ada Akai juga ternyata. Mereka gak mau terlalu paksain Matilda yang akan menjadi tank sebenarnya untuk di match kali ini. Apakah Akai atau justru Eve? Eve kalau kita lihat dari match kedua tadi kurang bagus ya. Karena memang sebenarnya oh masih di shadow pick ke oh enggak sudah di lock begitu saja. Berarti di sini Arceus Hena bermain dengan tiga hero magic. Dimana mereka harus hati-hati sih kalau misalnya Sirens Esports dibawa ke late game mereka bisa mengamankan. Ya berat kata semua item defense itu bisa sustain banget magic resistnya. Ya secara draft sih Siren Esports memiliki komposisi yang lebih solid. Cuman tergantung gameplay balik lagi mungkin Arceus Hena dengan komposisi ini mereka udah pernah latihan. Mereka udah pernah coba-coba dan tergantung rotasinya balik lagi sih. Cuman untuk draft memang lebih make sense ya bisa dibilang terhadap Siren Esports. Tapi mungkin dari Arceus Hena juga sudah memplaining ya bermain tiga magic seperti yang Kak Goni bilang. Benar banget pasti, pasti banget mereka udah yang namanya praktis mereka udah persiapan. Mungkin mungkin bikin item defense glove semua. Wah enggak tahu deh kejutan-kejutan Arceus Hena dari minggu pertama sih aku enggak bisa baca sejujurnya. Oke kita belum lihat seperti apa sih karena menurut aku arceus Hena mereka cukup berani dengan mengambil Eve ya. Karena kita tahu defense judgment dari kajak ini bisa banget meng-cancel ultimate yang dimiliki sama seorang Eve. Yes. Ya dan kalau misalnya kita lihat disini Benedetta yang benar mengambil di arah sideline. Dimana Harley-nya pasti jungler dengan membawa retribution ya. Ya dan kita akan langsung lihat aja seperti apakah permainan dari Arceus Hena kali ini. Karena ini berarti aku baru ngeliat dua kali Eve keluar untuk hari ini. Dan apakah akan membuahkan hasil yang baik untuk Arceus Hena. Karena kita ngeliat udah ada gerakan yang cukup agresif untuk tim Arceus Hena. Benar. Mengarah ke arah jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Siren. Yes dan sekali lagi aku pengen ingetin ini Ten ini menggunakan comfortable pick-nya ya. Seorang Lunox ini dia hirup yang lumayan nyaman nih. Dan juga begitu juga dengan Invis. Invis mendapatkan baksianya. Betul. Jadi ini benar-benar menurut aku Siren nyaman banget dengan draft ini sih si Momo. Aku setuju banget tapi semua balik lagi ke setup seperti apakah yang akan dilakukan. Tapi kali ini dari Jay masih bisa mengamankan satu purple buff-nya dengan retribution yang dimiliki. Kita bisa melihat kaja sudah recall di situ ya. Jadi bendetanya bisa langsung agresif terhadap mid lane. Iya. Karena ya dan itu yang langsung dilakukan ya. Benar mereka benar-benar ngusir kajanya kali ini. Dan itu membuat apa yang cukup baik oleh seorang bendetanya dan mengamankan first blood. Untuk tim Arceus Hena di menit yang pertama. Ya kalau sejujurnya ya kalau aku boleh bilang sebenarnya aku penasaran sama kajanya sih. Karena aku udah lama banget nih gak ngelihat kaja dari kemarin ya kan. Kita tahu kaja dengan burst damage-nya yang cukup tinggi. Dengan adanya ring of order disini dari seorang kaja. Memang itu bisa menjadi apa ya suatu momentum juga sih. Momentum builder benar. Betul. Dengan adanya ring of order dia bisa nyolong-nyolong objektif yang dimiliki sama Arceus Hena. Tapi dia tuh Dima Judgment mengarahkan seorang Yami. Baru aja elektonya dikeluarkan tapi masih bisa dipanis oleh seorang Jay. Ya dan Arceus Hena disini berusaha untuk mengamankan Tartal yang pertama. Tapi bakal langsung dikontes aja. Disitu sudah ada Invis yang berusaha untuk menahan. Dan masih bisa mengeluarkan Revitalize. Namun tidak bisa terlalu lama ya. Tidak bisa terlalu lama sustainnya. Warlord sudah mengeluarkan real world manipulation. Iya sudah ada star field tapi warlordnya masih bisa survive. Dan bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada Tartal yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Siren Yami. Lalu mundur terlebih dahulu setelah ada Elite of Final Blow yang dikeluarkan. Dan A24 masih bisa memberi wake up. Masih bisa memberi movement speed tambahan untuk teman-teman dari RRQ. Ya disini A24 masih berusaha untuk bertahan dengan barrier ya. Tapi sayang sekali harus terpik off dengan Invis dan juga Ten. Ini tadi aku kira bakal barriers FDT. Cuma sayang sekali emang posisinya dia juga sudah cukup terkepung ya. Yes agak sedikit rotasi Baxia itu emang selalu cepat. Jadi terkadang kita juga kaget gitu ngeliat ada Baxia. Yes dan kali ini dari Warlord Yvnya masih coba di back up. Yang kita tahu memang Yv ini tipis banget sih sebenarnya. Ya Yv itu sebenarnya tipis. Apalagi dia ketika melakukan real world manipulation atau ultimate itu gak bisa gerakan sama kayak Pasha. Benar dia benar-benar gak punya escape mechanism sih sebenarnya dari Yv ini. Jadi benar-benar harus di cover habis-habisan. Dia sedangnya harus melakukan real world manipulation ini di tempat yang mungkin agak sedikit sulit untuk dicari dari teman-teman Siren sendiri. Sementara di area atas dari Soso langsung menumbangkan Azar yang sendirian. Di area atas tapi teman-teman dari Siren sudah mencoba untuk memback up langsung ada. Invis juga menabrak dengan Baxia City ini tidak ada top toys ya. Tapi di sisi lain masih ada Blast yang cukup free di area belakang. Dan bahkan kalau kita lihat J-nya bakal tumbangkan lagi dan lagi tent. Masih bisa mundur kali ini bakal coba dikejar dengan adanya Space Escape yang dimiliki oleh Blast tapi gak akan mendapatkan siapapun. Ya ini tadi real world manipulation-nya sakit banget loh dari seorang Yv. Bisa benar-benar menahan teamfight tapi disini kalau kita lihat TEN-nya masih berusaha untuk menahan paratnya. Sementara itu RRG untuk tarik mundur atau recall kembali. Sedangkan di sisi bottom lane masih sama-sama kuat ya. Benedetta melawan Uranus juga pasti gak mau gegabah lah. Dimana Uranus regen HP-nya juga sangat amat kenceng kan ya. Iya. Tetapi kita bisa melihat di world terakhir ya. Itu Siren eSports rugi besar sih menurut aku. Gimana empat hero-nya atau hampir tiga tadi ya. Tiga sampai empat hero harus tumbang tanpa kompensasi yang jelas bagi tim Siren sendiri. Iya mereka agak sedikit sulit sih ngincar ke arah warlord sendiri dan apalagi ada 2-4. Dan mulai dibuka kali ini di area tertelpit. Yami berani di paling depan, kami bakal coba mundur terlebih dahulu. Yv nya bakal ditumbangkan. Tapi Sol Sol mulai datang kali ini bakal coba untuk memecahkan. Weakness point kak? Enggak ternyata masih coba untuk mundur dulu dua hilang. Dari tim RRQ Sena dan mereka gak mau paksain team fight di area lordnya. Sementara itu disini nampaknya Siren berhasil mengamankan turtle dengan sangat aman. Hampir aja tadi aku kira one-one-nya bakal mau nge-steal. Tapi di sisi bottom line Yami berusaha untuk dikejar Soler Rhea. Apakah berhasil? Oh tidak. Blaze datang untuk membantu dan nampaknya Rhea harus balik ke line-nya lagi. Iya, selanjutnya kali ini bakal coba dipukul mundur dulu oleh seorang Blaze dan juga Yami. Mereka coba untuk nganfaatin momentum mendapatin objektif di area bawah. Karena di area atasnya Siren udah berhasil ngejebol pertahanan dari tim RRQ Sena. Iya disini Rhea nampaknya cukup kuat ya untuk menahan. Dan invisiat untuk membackup satu orang dari Blaze berhasil di standar oleh seorang baksia. Warlord yang mulai datang kali ini bakal dari warlord manipulation yang bakal dibuka sama seorang warlord. Tapi itu gak cukup damage-nya dari seorang Yif. Bakal coba untuk menahan dulu pergerakannya invis-nya sih yang bener-bener ngeselin banget disini. Baksia Unity dan kalau kita lihat juga ada tortoise-nya. Ya bener-bener bikin dia bisa bener-bener kayak tanky banget di area depan. Iya dari tadi baksia opening map-nya itu bagus banget. Bahkan A24 yang tadi berusaha untuk bersembunyi di balik bus akhirnya ketahuan. Nampaknya disini juga akan terjadi peperangan. Oh kayak gak jadi. Jadi aku kira tadi mereka bakal langsung melakukan teamfight lanjutan setelah tadi buffnya diambil oleh Jay. Iya dan memang sebenernya dari arcusannya mereka harus berhati-hati sih. Mereka harus kasih space banget ke arah Soso. Dan Soso-nya tapi tadi udah ke pick off sekali juga di area mid lane-nya. Iya bener banget. Oke bakal coba dibuka kali ini. Enggak invasenya. Hanya menghentikan pergerakan dari seorang Yami aja di area bawah ya. Iya Benedetta memang escape skill-nya sangat sakit. Tapi disini kalau kita lihat dari seorang Rhea berusaha untuk di pick off datang seorang Jayda. Oh ini bakal ya. Itu core nampaknya sekarang harus ter-pick off oleh seorang Uranus. Iya dan bahkan Jay-nya bakal coba untuk memaksakan teamfight langsung ditabrak lagi dengan bahsiasi Unity Blaze-nya. Tidak akan bisa diselamatkan meskipun kita lihat udah ada star field yang dibuka oleh seorang Warlord. Tapi look at that masih ada cruise ball tank yang dibuka oleh seorang Soso disini. Soso-nya masih belum memiliki item yang cukup sepertinya. Belum ada damage yang cukup memumpuni dari seorang Soso. Baru saja tadi Azhar mau device adjustment tapi sayang sekali malah dia harus ter-pick off oleh seorang Yami disini. E2-4 juga berusaha untuk mengharap sebalik. Rhea-nya memback up dan nampaknya seorang Lunox berhasil diselamatkan. Iya masih bisa mundur juga dari teman-teman Siren. Mereka cukup kehilangan satu aja. Karena mereka bisa dibilang kayak udah ngedapetin objective juga di area mid. Kali ini mereka udah dapetin dua taratnya. So dari area Q-Zena aku merasa mereka harus cari cara gimana untuk ngesopin pergerakan dari seorang Jaycee ini. Bener banget terutama blastnya udah ter-pick off tadi ya. What a nice play tadi dari seorang Baxia berhasil menabrak Harley yang lumayan di backline. Dan akhirnya dia harus tertakedown dengan seorang Baxia. Iya kalau kita lihat dari sisi itemnya disini dari Jay-nya sih udah kaya banget 5.600. Sedangkan Harley-nya masih coba untuk ngedapetin itemnya. Betul. Untuk dari item sendiri Jay lebih respect ke arah 3 magical damage yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Sena. Iya ini kita melihat 1-1 belum jadi DHS-nya ya mungkin nanti kalau udah jadi DHS-nya 1-1 bisa lebih agresif. Bisa yang namanya mengembalikan keadaan jika ada opening atau sirannya blunder seperti itu. Betul udah dekoran selesai tapi dari Eve-nya lebih mengamankan Ice Queen 1 terlebih dahulu untuk efek slow-nya. Ya mungkin lebih mengamankan crowd control yang dimiliki sama Eve kali ya. Kita tahu dari Void Crystal-nya ini bisa memberikan efek slow juga. Dan bakal dibuka kali ini langsung ada Azer yang menggunakan Divine Judgment. Mengarah ke arah seorang Yami tapi masih bisa di handle kali ini Jay. Berada di paling depan mencoba untuk memberikan damage begitu sakit dari seorang Jay. Dengan tone apart memory yang sudah kita lihat mereka mungkin belum bisa nyulik siapa-siapa di area bawahnya. Tapi permasalahan ini bakal ngasih space juga buat Uranus-nya masih ngumpulin stuck. Masih coba untuk nge-split push juga, ngecoba untuk gangguin monster. Tapi ternyata Bless yang harus di pick off begitu saja lagi-lagi invis. Create the momentum. Ya menurut aku juga Eve ini membuat Ice Queen 1 agar dia reward manipulation-nya bisa lebih nge-slow lagi. Betul aku setuju. Dan kali ini dari kesana mereka benar-benar sulit banget. Karena diri depannya aja itu thank you banget. Jadi mau-nggah mungkin arah kesana mereka harus ngelakuin split push dengan Renée Soso. Tapi di franchise-man langsung mengarah ke arah seorang Yami kali ini. Benar-benar surprise attack yang dibawa sama teman-teman dari Siren. Sedangkan Raya malah asik banget gitu dapetin stuck-nya di area depan. Dia walaupun dicicil pelan-pelan oleh A2V dan juga Warlord. Lihat dong regen HP-nya ini gak membuat dia gentar sama sekali. Malah ditantangin. Benar dan terlebih lagi kali ini Siren mereka punya kesempatan untuk dapetin Lord mereka yang pertama. Mereka gak mau nunggu Lord-nya sampai ke Enhanced karena mereka bisa dibilang kayak mereka udah dapetin momentum. Betul. Mereka udah dapetin timing yang mereka mau dari. Dimana sedikit Yami-nya ada sedikit miss posisi. Tadi langsung momentum-nya langsung bisa dapet Lord. Dia flicker langsung divine judgment dan meskipun ya dari RQ sana keculiknya satu persatu. Tapi ini bakal membuat invite-nya timpang. Iya betul-betul. Tapi kalau kita lihat di area midline nampaknya akan terjadi peperangan di sini. Masih berusaha untuk buying time sedikit tapi rayanya benar-benar ngeselin loh di frontliner. Iya ini bakal ada split push yang dilakukan sama teman-teman dari Siren di area bawah dan juga area atas. Mereka mau setidaknya dapetin turret base di area atas sehingga akan lebih enak lagi split pushnya yang dilakukan sama super minion dari teman-teman Siren. Iya disitu juga sudah ada reward manipulation yang sudah di open atau di pop up untuk nampaknya clear aja. Lihat rayanya tahan badan pokoknya di area depan tapi A24 dan juga teman-teman tidak akan membiarkan itu terlalu lama. Bakal langsung dicicil aja tuh red base di area mid-nya. J-nya lihat sakit banget. Itu one hit aja karena A24, A24-nya langsung mundur gitu aja. Iya dan di sini dari RRQ masih berusaha untuk menahan inhibitornya dimana juga di top lane sudah diruntuhkan berarti super minion di arah atas akan segera menuju ke base-nya RRQ. Iya kalau kita lihat memang ya dari Eve ini menurut aku tuh masih agak sedikit sulit karena bisa dibilang dia apa ya untuk escape mechanism-nya itu sangat amat terbatas. Dia bahkan sampai pakai filter kan. Iya benar banget untuk RRQ ini aku bingung gimana ya. Mereka harus membuka war, mereka harus untuk mencari counter, mereka harus yang istilahnya menunggu keblunderan. Tetapi untuk menginisiasi mereka hero-nya agak sedikit sulitan sih menurut aku Cimomo. Terutama juga memang sebenarnya kalau dilihat dari point kill gak terlalu banyak perbedaan. Tapi networknya ini yang justru bikin mereka agak sedikit sulit dan nipah judgment lagi dan lagi yang sangat on point mengarah ke arah seorang Blaze. Yang kita tahu Blaze ini kalau misalnya udah maju dengan space escape, ini escape mechanism dia bakal lebih-lebih terbatas lagi. Dia gak bakal bisa balik dengan cukup lebih luas meskipun dari jauh dia masih bisa spam poker trick. Tapi permasalahannya gak ada tambahan atau backup damage yang dimiliki sama RRQ Senna. Ya dan kalau aku lihat tadi Tenedysu itu juga berusaha untuk nge-Blaze gimana Kak Janungin. Tetapi kalau kita lihat Yami-nya. Yes dan bahkan langsung hilang begitu saja dengan reton upper memory dari Jay kali ini. Maka menjadi tiga member saja dari arah Kisena yang bakal bertahan mencoba untuk mendefense. Sampai ini sepertinya bakal sedikit sulit karena minionnya udah mulai masuk juga. Beran di paling depan, Invis dan juga Rhea benar-benar pede banget dengan defensive yang mereka punya. Dan bahkan Azernya masih bisa untuk menarik ke arah orang youtuber. Dan langsung dari Siren mereka mengamankan poin mereka yang pertama. Iya benar-benar permainan yang sangat baik sekali apalagi di late game tadi divine judgmentnya juga masih berhasil menarik satu orang lagi. Divine judgment yang diperlukan.